Intro Saudara-saudariku umat beriman yang terkasih Pada hari ini, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Kita merenungkan tokoh yang sangat penting Di dalam proses penghayatan masa Natal yang akan kita rayakan bersama Nah, tokoh ini tentu saja sangat luar biasa Karena nanti akan dikaitkan dengan kelahiran Yohanes Siapakah dia? Zakaria namanya Nah, Zakaria dikatakan mendapatkan warta sukacita Bahwa istrinya akan melahirkan, mengandung dan melahirkan seorang anak Yang juga mengenapi sebetulnya apa yang diimpikan Atau diharapkan dari seseorang yang sudah lama mengharapkan kelahiran puterannya Sebagai keturunan Imam Lewi Ia tentu saja mengharapkan bahwa Ia bisa diteruskan oleh keturunannya sebagai Orang yang bisa mempersembahkan kurban di baik Allah Namun Tuhan menghendaki sesuatu yang lain Ia tidak kunjung diberi anak Dan setelah mendapatkan kabar ketika sedang mempersembahkan persembahan di baik Allah Ia tidak bisa menjadi percaya dengan apa yang direncanakan Allah ini Akhirnya Zakaria sendiri menjadi bisu Untuk merenungkan dan mendalami lebih kuat lagi makna kehendak Allah Saudara-saudariku yang terkasih Mungkin salah satu tantangan terbesar untuk menerima kegembiraan Natal Adalah sikap ragu Atau sikap untuk selalu mengendalikan sesuatu dari sudut pandang kita Merencanakan segala sesuatu dari sudut pandang kita sendiri Raniero Cantalamesa mengatakan bahwa umat beriman seringkali berdoa sebagai sebuah urut-urutan Ia menciptakan target tertentu, keinginan tertentu Baru setelah itu berdoa agar dikabulkan Sebetulnya kalau kita mau sungguh-sungguh mendalami intisari doa Doa sendirilah yang sebetulnya harus menentukan tujuan Apa yang ingin kita lakukan di dalam hidup ini Jadi kalau kita diingatkan Tuhan di dalam doa Kita bisa mengubah tujuan hidup kita Maka pertama-tama bagi kita tugasnya ialah Mempercayai kehendak Tuhan Dan tidak ragu bahwa itu semua pasti demi kebaikan kita Saat Natal adalah saat terbuka pada kegembiraan yang disediakan Tuhan Bukan menurut keinginan kita Maka menjadi saat penting juga untuk memberi perhatian bagi orang-orang di sekitar kita Atau hal-hal di sekitar kita Atau kejadian-kejadian di sekitar kita Atau apapun yang kita alami sehari-hari di lingkungan sekitar kita Sebagaimana adanya Bukan seperti yang saya harapkan Atau seperti yang bisa saya tarik keuntungan dari orang-orang itu maupun dari hal-hal itu bagi kita sendiri Dengan terbuka maka kita pertama-tama mensyukuri bahwa ini semua disediakan bagi kita demi kebaikan Maka kita memiliki cara pandang positif agar itu diolah menjadi sesuatu yang baik Yang indah bukan demi kita tapi demi orang lain Bukan berarti lalu kita melupakan diri sendiri bukan Namun kita mau betul-betul mencari cara pandang Allah Agar kegembiraan itu akhirnya menjadi kegembiraan yang terbuka Bukan kegembiraan yang egoistis yang tertutup bagi kita sendiri Demi keselamatan Tuhan memberkati Terima kasih